Pemirsa Pemuda Pancasila, Sumatera Utara kembali menggelar musyawara wilayah ke-14 yang digelar di salah satu hotel berbintang di Jalan Kapten Molana Lubis, Kota Medan, Jumat malam lalu. Musyawarah Pemuda Pancasila, Sumatera Utara kali ini melahirkan berbagai program unggulan, terutama peningkatan pendidikan, pendapatan dan kesehatan untuk seluruh kader, serta membantu masyarakat di masa pandemi COVID-19. Musyawarah Wilayah Pemuda Pancasila, Sumut ke-14 ini dihadiri langsung Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, JAPTO SORJO SOMARNO dan disambut Wakil Gubernur Sumatera Utara, Nusa Rejeksa, Ketua MPW PP Sumut, Kodradsya, Ketua Panitia Muswil, Rahmat Diansyah, dan seluruh kader Pemuda Pancasila. Penyebutan juga diwarnai penyematan ulos sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan serta tarian daerah. Dalam laporannya Ketua Panitia Muswil, 14 PP Sumut, M. Rahmat Diansyah, menyebutkan kegiatan rapat ini berjalan lancar berkat bimbingan Ketua MPW PP Sumut dan dukungan dari para donatur tanpa mengeluarkan satu proposal pun serta tidak meminta bantuan kepala daerah. Dalam kegiatan ini, Ketua MPW Pemuda Pancasila periode 2017 hingga 2022, Kodradsya, juga kembali mendaftarkan diri sebagai calon Ketua MPW PP Sumut periode 2022 hingga 2027. Musa Rejeksa dalam pidatonya mengaku bangga menjadi kader PP Sumut dan berterima kasih kepada seluruh kader Pemuda Pancasila yang telah mengantarkan dirinya ke kursi Wakil Gubernur Sumatera Utara. Sementara Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Sorjo Somarno mengatakan idealisme lah yang membuat kader PP solid dan menjadi kader yang militan dengan tetap menjaga persatuan dan persaudaraan. Hal senada juga disampaikan Ketua MPW Pemuda Pancasila, Kodradsya. Ya, bangsa yang besar itu yang bisa mengikat solidaritas rakyatnya. Organisasi yang kuat dan besar ya bisa mengikat solidaritas dari anggotanya. Nah, untuk menyimpulkan solidaritas ini kan harus ada satu teknik prestasinya organisasi terhadap anggotanya. Apakah kita bisa mewujudkan aspirasi setiap anggota? Ya kan? Nah, ini program-program. Nah, itu yang harus kita jalan. Karena setiap anggota yang artinya sudah dikasih aspirasinya, otomatis dia akan menjadi orang militan untuk membela organisasi karena dia itu yang menghidupkan dia. Pemuda Pancasila ke depan, seperti apa yang disampaikan untuk omong tadi, kita memperhatikan anggota kita. Baik dia mau kerja, mau bersekolah, baik anaknya. Kita sudah membuat beberapa terobosan untuk cari makannya. Kita ada program penanaman jagung untuk kader dan masyarakat, ada kerjasama beberapa kampus. Semua ini kita buat untuk secara khusus kader pemuda Pancasila dan masyarakat yang tidak mampu. Ketua NPW PP Sumut Kodracia juga berjanji akan terus melaksanakan roda-roda organisasi dengan terus berinovasi diantaranya membangun komunikasi dan menjadikan generasi yang diharapkan bangsa yang terhindar dari narkoba dan menjadi kader pemuda Pancasila yang berkualitas. Dari Medan, Aminur Rashid, Anius melaporkan.